Deskripsi teknis kode masalah OBD-2. 02 sirkuit sensor tegangan rendah, bang 1 sensor 3. Apa artinya itu? Kode masalah diagnostik DTC ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model. Catalytic converter digunakan untuk membantu mengendalikan emisi. PCM, powertrain control module, menggunakan sinyal dari sensor oksigen ke bagian belakang katalis untuk memantau efisiensi katalis. Ini adalah sensor 1,3 bang. Ini adalah sensor 4 kawat yang disuplai dengan tegangan referensi 0,5V serta sirkuit daya dan RD untuk elemen pemanas sensor O2. Ada juga kabel sinyal dari sensor oksigen ke PCM yang dapat bervariasi antara sekitar 0,1V hingga sekitar 0,9V sesuai dengan kandungan oksigen knalpot. Sensor post-chat yang berfungsi dengan baik akan menunjukkan perubahan kecil pada kecepatan yang lebih lambat daripada sensor O2 depan. Untuk lebih menyederhanakan, tugas utama sensor pasca kucing adalah memantau efisiensi katalis, bukan mengontrol manajemen bahan bakar, meskipun mereka dapat memiliki ukuran pengaruh terhadap operasi sensor O2 depan. Jika PCM menentukan bahwa tegangan sinyal sensor O2 pasca kucing di bawah ambang batas tertentu terlalu lama, P0143 akan ditetapkan. PCM mendeteksi sinyal HO2S kurang dari 156 MIF selama 28 detik. Gejala biasanya masalah sensor O2 belakang tidak akan menyebabkan masalah drivability karena merupakan input yang mengukur efisiensi katalis tidak seperti sensor O2 depan. Namun jika Anda memiliki kode lain, seperti kode LEAN atau kode sensor PRA O2, maka kode tersebut dapat menyebabkan masalah drivability dan P0143. Gejala-gejala berikut mungkin hadir, MIL, Malfunction Indicator LEM, Iluminasi Masalah Kinerja Mesin-Mesin Berjalan Kasar Mesin Kaya Raya Miskin Idel Penyebab Mesin yang menjalankan LEAN dapat mengatur kode ini, namun kemungkinan akan ada kode lain yang ada. Kebocoran udara di knalpot di depan sensor O2 memberikan pembacaan yang salah konektor sensor O2 rusak sirkuit sinyal sensor O2 disingkat ke ground sirkuit sensor O2 terbuka sensor O2 telah gagal, mungkin terkontaminasi dengan bahan bakar atau cairan pendingin, PCM telah gagal kemungkinan solusi ini selalu baik untuk memulai dengan memeriksa kebocoran udara di manifold knalpot dan pipa knalpot. Dengan KOER, kunci pada putaran mesin, gunakan alat pindai atau voltmeter periksa voltase sinyal sensor O2 dengan engine WAM. Anda mungkin harus meningkatkan RPM ke idel cepat untuk memeriksa tegangan sensor 1,3 bang. Jika voltase macet rendah, kurang dari setengah volt, dan Anda tidak memiliki kode sensor O2 lainnya di PCM, maka ada baiknya bahwa sensornya buruk. Jika voltase tidak macet rendah dan sensor O2 tampaknya berfungsi dengan baik, kemungkinan akan menempel rendah sesekali. Ini sering berubah menjadi sensor. Karena itu, jika Anda tertarik untuk mengetahui dengan pasti apa masalahnya, maka lakukan hal berikut. 1. Matikan mesin dan cabut konektor sensor 1,3 O2. Pastikan ada tegangan baterai dan ground untuk pemanas sensor O2. Jika tidak ada maka diagnosa itu dulu maka tes ulang. Jika itu berhasil, dengan menggunakan kabel jumper, berikan ground chasis ke sirkuit ground konektor O2 sensor PCM. Sekarang amati alat pindai pembacaan sensor 1,3 O2 bang. Jika sekarang sekitar setengah volt maka ganti sensor O2. Jika, setelah memasok RD ke sisi PCM yang dicabut dari konektor sensor O2, pembacaan tegangan tidak berubah, kemudian periksa harness untuk RD pendek ke RD. Periksa apakah harness melakukan kontak dengan komponen gas buang. Periksa pin untuk kerusakan dan untuk kelembaban. Perbaiki seperlunya. Jika Anda tidak menemukan masalah harness, maka PCM mungkin buruk.